Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga pada kesempatan pagi hari ini Kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu Pada pembelajaran kali ini Kita sudah memasuki subtema yang keempat Pembelajaran yang pertama Tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Buku yang kita pakai untuk referensi adalah Buku tematik Terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2018 Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tema 1 Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama Setelah membaca teks Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan Tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat Yang kedua Setelah membaca teks Siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan Sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat Yang ketiga Setelah mengamati Siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat Yang keempat Setelah mengamati Siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong Dalam suatu karya keterapilan Meropek dan menggunting dengan benar Setelah mengamati contoh Siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterapilan Merobek dan menggunting dengan rapi Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah Setelah mengamati Siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar Dan yang terakhir Setelah mengamati contoh Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian fahami dan harus kalian capai Tumbuhan Tumbuhan Memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan Sama dengan menjaga alam sekitar Siapakah diantara kalian yang memiliki tumbuh-tumbuhan di depan rumahnya Maka harus kalian rawat dan kalian jaga Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak Perkembang biakan tumbuhan dapat terjadi secara alami Dan dengan bantuan manusia Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik Perkembang biakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan Mari kita mempelajari perkembang biakan pertumbuhan Serta cara merawat tumbuhan Lihat ada gambar seseorang sedang merawat tumbuhan Perhatikan gambar berikut Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan Kita sudah bahas kemarin pertumbuhan manusia dan pertumbuhan hewan Tumbuhan sama seperti manusia dan hewan Tumbuhan atau tanaman itu mengalami pertumbuhan juga Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembang biakan Ada tanaman yang mengalami perkembang biakan secara alami Ada juga tanaman yang mengalami perkembang biakan secara buatan Perkembang biakan alami dapat dengan biji atau tunas Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah Pohon mangga Jeruk dan semangka Itu dari biji Jadi kalau kalian misalnya menanam biji mangga, biji semangka, biji jeruk Itu bisa bertumbuh Nah tanaman yang berkembang biak dengan tunas Contohnya adalah pisang Bambu dan cocor bebek Perkembang biakan buatan adalah proses perkembang biakan tumbuhan dengan dibantu oleh manusia Salah satu contoh perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan Kalian tentu sudah sering melihat tanaman-tanaman yang dicangkok Atau hasil perkembang biakan yang dibantu oleh manusia Tanaman-tanaman Jadi tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan biji itu juga bisa Dengan menggunakan bantuan manusia yaitu pencangkokan Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda Tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar Kita lihat ada banyak daun Siapkan buku gambar misalnya Kemudian cari beberapa daun yang sudah jatuh dari pohonnya Lakukan langkah-langkah berikut Ini merupakan tugas bahasa Indonesia Yang pertama Siapkan hal-hal berikut Bahan dan alat yang diperlukan Apa saja alat-alatnya Jumlah daun yang akan dikumpulkan Bebas kalian mengumpulkan beberapa daun Kemudian upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya Setelah mengumpulkan bahan Siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi Supaya lebih tahan lama Jadi sebelum ditempel Itu daunnya itu dikasih atau diberi isolasi Isolasi agar dilapisi isolasi agar lebih tahan lama Nah nanti siapkan buku gambar atau buku Buku gambar saja atau buku HPS ya Kertas HPS nanti ditempel di situ Setelah ditempel berikan keterangan Nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya Misalnya ada daun mangga Daun mangga kamu isolasi Lapisi isolasi Kemudian ditempel di buku gambar atau kertas HPS Kemudian ditulisi di sampingnya Nama tumbuhannya apa Ini daun apa Misalnya kemudian ditulisi cara perkembang biakannya seperti apa Jangan lupa diberi identitas diri kalian Berikan hiasan agar laporan koleksinya semakin bagus Jadi pinggir-pinggirnya boleh dihias-hias Seperti itu Ini salah satu contoh dari hasil tempelan Seperti ini misalnya Ada jenis daun Nah keterangannya nama tanamannya apa Nama tanaman pohon mangga misalnya Cara berkembang biak dengan cara biji Itu contoh Nah keterangannya itu boleh kalian kembangkan sendiri Kalau ini hanya sebatas contoh Contoh Itulah tugas bahasa Indonesia Kemudian tugas SBDP Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik Ambil beberapa helai daun kering Ingat daun kering yang sudah terjatuh ya Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting Bebas Kemudian tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini Misalnya Ini misal contoh Kamu sudah membuat desain gambar Desain gambar di buku gambar atau kertas HVS Kemudian kalian tempel-tempelkan Reruntuhan dari daunan tadi Kalian kasih lem kemudian ditempelkan Nah ini kreasi sendiri-sendiri gambarnya Boleh gambar ikan Gambar burung Gambar daun Gambar Terserah ya Atau boleh juga menggunakan biji-bijian Jadi tidak mesti harus daun Boleh pakai biji-bijian ya Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan Biji tanaman berbeda-beda Bentuk dan warnanya Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan Untuk membuat karya kerajinan mozaik juga Jadi Tadi selain pakai daun Boleh juga menggunakan biji-bijian Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah Ada pada gambar berikut ini nih Misalnya ya Ini menggunakan daunan atau biji-bijian Nah dibuatlah seperti itu Tuh ya Nah ini SBTP Kalau yang tadi adalah Bahasa Indonesia Berikutnya Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian Pak guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada kedua kelompok Dengan jumlah yang sama banyak Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok Nah kita perhatikan disini Pak guru memiliki 10 biji kacang ya kan Nah akan dibagi kepada dua kelompok Jadi kelompoknya ada dua pak guru memiliki 10 biji Nah Setiap kelompok akan menerima Biji kacang jumlahnya berapa gitu Jadi disini Kita akan Mengoperasikan Mengoperasikan Pembagian Kita tentu Ingat ya Sudah belajar Cara menyelesaikan soal-soal seperti ini Perhatikan contoh penyelesaiannya Berikut ini Tahapan penyelesaiannya Kita perhatikan dulu Soalnya ya Yang paling penting disitu adalah Pak guru memiliki 10 biji kacang merah Kemudian akan dibagi Kepada dua kelompok Disitu ada dua bilangan 10 dan 2 Nah bagaimana cara menyelesaikannya Kita perhatikan Caranya seperti ini Pindahkan dua biji kacang merah Letakkan masing-masing biji pada dua tempat yang sudah disediakan Nah Dari 10 biji 10 biji Itu kan dimasukkan ke dalam satu gelas misalnya Kemudian dipindahkan satu-satu Ke dua tempat Karena ada dua kelompok 10 biji ini adalah milik pak guru Biji kacang ini milik pak guru Kemudian yang dua itu dianggap sebagai kelompok Nah kita ambil Satu kacang merah Diletakkan di Satu tempat Nanti diambil lagi satu kacang di tempat yang lain Sampai habis ya Kejadian di atas dapat ditulis dalam kalimat matematika seperti ini 10 dikurangi 2 sama dengan 8 Kenapa dikurangi 2? Karena ada dua kelompok Diambil satu-satu dulu kan gitu Nah sisa 8 Nah sisa 8 lagi diambil lagi nanti Pindahkan dua biji lagi ya kan Sisanya Sisanya 6 Ya Jadi satu tempat Satu kelompok sudah mendapatkan Dua Tapi masih sisa 6 Nah lakukan hal berikut sampai Habis Tinggal nanti Kita hitung Ada berapa biji di salah satu tempat itu Nah ternyata Sampai habis Itu mereka masing-masing mendapatkan 5 Biji kacang merah Itu sampai habis Nah Tadi seperti kejadian tadi itu Seperti dalam gambar ya Dituliskan seperti ini 10 Awalnya 10 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Sampai habis Itu sampai dengan 0 Tempat yang pertama itu kosong Sampai habis Kemudian dua tempat yang Diberikan kacang itu Tinggal dihitung jumlahnya Ternyata sama dengan 5 Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa Disebut juga dengan istilah pembagian Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti 10 dibagi dengan 2 10 itu kacang merah milik Pak Guru Sedangkan 2 adalah jumlah kelompoknya 10 dibagi 2 sama dengan 5 Bagaimana caranya Untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan seperti berikut ini Seperti ini misalnya 52 dibagi 2 52 dibagi 2 Caranya begini Pertama bagi puluhan dengan 2 Disitu puluhannya adalah Angka 5 kan 50 dibagi 2 Sama dengan 20 sisanya 1 Lihat 52 dibagi 2 Kita hitung yang 5 nya dulu 50 Ya kan 5 Dibagi 2 5 dibagi 2 Sama dengan 2 kan 5 dibagi 2 sama dengan 2 Tapi masih sisa 1 Tidak habis Nah Setelah 5 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2 Maka 2 ini Dikalikan dengan 2 yang Sebagai pembagi tadi 2 dikali 2 sama dengan Ditulis di bawah Angka 5 Yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4 Ya kan Nah setelah seperti ini Angka 5 Dikurangkan dengan Angka 4 5 dikurangi 4 Sama dengan 1 Sekarang Angka 1 Dibagi lagi Dengan angka 2 Namun tidak bisa Maka karena tidak bisa Angka 2 itu Kita turunkan Angka 2 nya itu Yang paling belakang Diturunkan Menjadi angka 12 Nah kalau sudah seperti ini Barulah dibagi lagi 12 dibagi 2 Sama dengan Sama dengan 6 Ya kan Maka hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26 Ya sisa 0 Itu saja yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Apabila ada Kesalahan dan kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton